Halo Sobat Primetime, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Gue yakin kalian yang nonton video ini pasti sudah dan pernah bekerja. Tapi setiap orang pasti menyinginkan pekerjaan-pekerjaan yang bisa membanggakan. Entah itu menjadi pegawai kantoran, polisi, tentara, pilot, pengusaha, bahkan menjadi presiden. Tapi tahukah Sobat Primetime bahwa di sekitar kita ada beberapa pekerjaan yang terbilang aneh, tapi bisa menghasilkan banyak uang lho? Bisa dibilang pekerjaan-pekerjaan ini terbilang unik dan memang dibutuhkan. Pekerjaan apasajakah itu? Siapkan cemilan dan duduk santai, ini dia informasinya. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik Soji Morimoto, seorang pria Jepang berusia 37 tahun telah membangun karir yang sukses. Dengan pekerjaan yang terbilang unik, hanya karena ia mau mendengar kisah orang-orang sambil melakukan hal-hal sederhana yang tak memerlukan banyak tenaga. Karena merasa tak memiliki banyak keahlian, ia bahkan mengatakan siap bekerja untuk menemani makan, minum alkohol, mengantri, memberikan nasihat, mendengarkan keluh kesah, dan hal-hal lainnya. Ternyata banyak orang Jepang yang menyewa jasanya untuk menemani makan, mengantri tiket konser, mengajak anjing peliharaan jalan-jalan, dan berpose untuk dipoto. Morimoto bahkan pernah disewa untuk menemani sidang perceraian kliennya. Tak hanya itu, ia juga pernah disewa untuk mendengarkan curhatan seorang pembunuh. Ia hanya menerima bayaran berupa uang transportasi dan uang makan. Tetapi karena terlalu banyak klien yang menyita waktunya, kini ia mematok tarif 10 ribuan atau 1,3 juta rupiah. Hingga saat ini, Morimoto memiliki lebih dari 270 ribu pengikut di Twitter. Ia bahkan pernah menjadi subjek dari film dokumenter yang tayang di televisi lokal Jepang pada tahun 2020 lalu. Yang kedua, pencium bau. Jika Anda adalah salah satu orang yang mudah mengeluh mengenai suatu bau, baik bau badan ataupun masakan, maka Anda sangat tepat untuk pekerjaan ini. Pekerjaan ini membutuhkan penciuman yang tajam dan sensitif. Namun, siap-siap saja Anda mungkin akan bertemu bau-bau yang sama sekali tidak Anda inginkan. Beberapa industri yang selalu mencari orang-orang dengan penciuman tajam diantaranya industri deodoran, industri kertas tisu, dan industri produk bau mulut. Untungnya saja bukan bau kentut ya guys. Walaupun demikian, kompensasinya lumayan loh. Anda dapat menghasilkan lebih dari 50 ribu dolar atau sekitar 697 juta. Yang ketiga, pemeluk profesional. Pekerjaan aneh berikutnya adalah jasa pemeluk. Jasa pemeluk profesional adalah salah satu contoh bagaimana Anda dapat mengisi kekosongan. Pekerjaan ini memang cukup aneh ya. Hanya dengan memeluk, Anda bisa menciptakan bisnis dengan penghasilan fantastis. Selama satu jam meringkuk, seorang klien akan membayar 50 dolar atau sekitar 679 ribu. Untuk sesi semalam, klien harus membayar lebih dari 500 dolar atau sekitar 6,9 juta. Jika Anda ingin menggeluti pekerjaan ini, Anda harus jadi gadis atau laki-laki yang lucu, cantik, dan tampan. Karena kebanyak klien adalah laki-laki maupun perempuan. Walau demikian, pekerjaan sama sekali tidak akan melakukan adegan seks atau sejenisnya. Kecuali emang lagi beruntung kali ya. Oke, lanjut yang keempat. Penyelam bola golf. Apakah Anda bercita-cita menjadi pemain golf? Tetapi Anda sepertinya tidak bisa merealisasikan mimpi Anda. Apakah Anda ditolak sebagai KD oleh country club lokal Anda? Jangan khawatir, Anda tidak harus menjadi berbakat di golf untuk mencari nafkah di industri golf. Anda bisa mendapatkan keuntungan finansial dari orang lain yang suka bermain golf. Seorang golf ball diver melakukan seperti apa yang Anda pikirkan. Menyelam ke dalam air dan mengumpulkan bola-bola golf yang tenggelam. Hal yang paling mengejutkan tentang posisi ini adalah seberapa banyak Anda dapat melakukannya. Penyelam bola golf dapat menghasilkan 100 ribu dolar atau sekitar 1,3 miliar per tahun tergantung kemampuan. Yang kelima, pencicip makanan hewan. Pernah bertanya-tanya bagaimana perusahaan makanan hewan memutuskan mana ramuan terbaik untuk memberi makan hewan peliharaan Anda. Itu cukup rumit. Seseorang harus mencicipinya. Penguji ini biasanya tidak menelan makanan hewan peliharaan, kecuali mereka benar-benar menikmatinya. Tetapi mereka diharuskan untuk benar-benar mengunyah makanan hewan peliharaan sebelum meludahkannya dan memberikan skor. Pencicip harus makan beberapa jenis makanan hewan setiap hari termasuk jenis biskuit dan makanan basah. Meski kamu tidak tahu selera hewan seperti apa, dengan bayaran sebanyak itu, kamu bisa mempertimbangkan opsi karir ini ya guys. Gaji rata-rata untuk pekerjaan ini adalah sekitar 40 ribu dolar atau sekitar 557 juta rupiah. Tetapi beberapa penguji yang paling terkenal dan dihormati dalam pekerjaan ini dapat menghasilkan lebih banyak secara eksponensial. Penguji ini diharuskan untuk memberikan umpan balik yang menyeluruh dan bermakna tentang makanan hewan peliharaan yang mereka cicipi. Kalau emang ada mungkin boleh dicoba ya guys, mana tahu doyan. Yang keenam, Tukang Tidur Profesional Tidur adalah kebutuhan yang dimiliki oleh hampir semua orang di muka bumi ini. Mungkin bisa juga dikatakan hobi, termasuk kalian ya Sobat Primetime. Dan tahukah Sobat Primetime, ternyata pekerjaan tukang tidur ini benar adanya lho, jika hal ini dilakukan dengan benar atau profesional. Karena profesi ini dibutuhkan untuk berbagai keperluan, misalnya menguji tingkat kenyamanan kasur dan bantal, dan riset seputar gangguan tidur. Soal gaji, gak usah khawatir. Bayaran pertahunnya mulai dari 15 hingga 75 ribu dolar Amerika, atau setara dengan 210 juta rupiah hingga 1,05 miliar rupiah. Seru juga ya guys, tapi kebanyakan tidur juga bisa bikin kepala jadi pusing. Hmm, jadi harus siap-siap obat sakit kepala. Dan yang terakhir, yang ketujuh. Jadi tukang nguping profesional atau bisa dibilang stalking. Nah, bagi kamu yang doyan nguping dan stalking untuk unjuk gigi dan naik level, cocok untuk di posisi seperti ini. Bukan hanya nguping asal-asalan, posisi ini bernama Chief Listening Officer, atau Kepala Petugas Pendengar. Mengharuskanmu untuk mendengarkan apa yang orang-orang bicarakan di sosial media mengenai sebuah produk atau brand. Memang terdengar konyol, tapi banyak perusahaan besar yang rela membayar mahal untuk memastikan bahwa mereka memiliki reputasi dan representasi yang baik di jejaring media sosial lho. Orang yang menjabat posisi ini harus rajin menelusuri komentar di Instagram, Facebook, Twitter, dan platform lainnya untuk mendapatkan 61 ribu poster link atau sekitar 1,2 miliar rupiah dalam satu tahun. Hmm, seru juga ya sobat time-time. Sebetulnya masih banyak profesi-profesi lain yang menarik seperti tukang antri, pelayat pemakaman, pengamat TV, pemerah bisa ular, dan masih banyak lagi. Walaupun terdengar mudah dan bergaji besar, kenyataannya tidak sesederhana itu. Tapi sayangnya pekerjaan ini nggak ada di negara kita Indonesia. Mungkin dari kalian mau mendirikan jasa seperti ini? Demikianlah informasi yang berhasil kami rangkum. Semoga informasi ini bermanfaat dan menghibur sobat prime time. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!